Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda desa yang solih dan solihah Kemudian lagi dengan bunda desa Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lingkungan Allah SWT Baik anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita bersama-sama mengucap basmala Sika berdoa Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak hari ini kita akan mereview tematik tema 6 Panas dan perpindahannya Namun sebelum kita mulai untuk mereview pembelajaran pada hari ini Bunda desa ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi Agar kita lebih semangat lagi anak-anak Satu, dua, tiga Ayo belajar tematik bersama bunda desa Ayo kita semangat agar kita pintar Sekali lagi ayo belajar tematik bersama bunda desa Ayo kita semangat agar kita pintar Wah kelihatannya anak-anak bunda sudah semangat nih ya Untuk memulai pembelajaran pada hari ini Baik anak-anak Anak-anak jangan lupa untuk menyiapkan buku tematik tema 6 Panas dan perpindahannya Lalu jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulis dan buku tulisnya ya Dan siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video berikut ini Baik anak-anak hebat kita langsung masuk ke materi hari ini ya Hari ini kita akan mereview tematik tema 6 Panas dan perpindahannya Apa saja yang akan kita pelajari Yang pertama Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa Warga negara dan warga masyarakat Yang kedua Akibat tidak menjalankan tanggung jawab Yang ketiga Tangga nada pentatonik dan diatonik Yang keempat Pola lantai dalam tarik kreasi daerah Dan yang terakhir adalah gambar cerita Oke anak-anak kita langsung masuk saja ke materi kita yang pertama Yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa Warga negara dan warga masyarakat Nah di pekan sebelumnya anak-anak sudah belajar ya Di sini bunda ingin mereview kembali dan memberi contoh Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa Anak-anak bisa perhatikan slide-nya Hak siswa adalah berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan Kewajiban siswa adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sedangkan tanggung jawab siswa adalah disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah Oke anak-anak hebat kita lanjut ya Nah berikut ini adalah contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Anak-anak bisa perhatikan di slide Hak warga negara adalah berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak Sedangkan kewajiban warga negara adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan Sedangkan tanggung jawab warga negara adalah tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku anak-anak Oke kita lanjut ya Selanjutnya adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat Nah ini adalah contoh-contohnya anak-anak Hak warga masyarakat adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah salah satunya menghormati pendapat orang lain Sedangkan tanggung jawab warga masyarakat salah satunya adalah disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing Bagaimana anak-anak sudah pahamkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa, sebagai warga negara, dan sebagai warga masyarakat? Oke hebat Baik anak-anak kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya yaitu akibat tidak menjalankan tanggung jawab Nah ini bunda kasih contoh ya anak-anak akibat kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab semestinya Yang pertama tidak adanya ketertiban, ketenangan, keamanan, dan kebersihan di lingkungan masyarakat anak-anak Selanjutnya adalah tidak ada kerukunan antar warga Nah itu adalah salah satu contoh ya anak-anak dari akibat tidak menjalankan tanggung jawab Baik gimana anak-anak sudah pahamkan? Kita lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu yang ketiga Tentang tangga nada pentatonik dan diatonik Anak-anak apakah masih ingat apa itu tangga nada pentatonik dan diatonik? Ya anak-anak tangga nada pentatonik terdiri dari lima tangga nada pokok Sedangkan tangga nada diatonik terdiri dari tujuh tangga nada Nah ini adalah contoh alat musiknya Yang pertama gamelan Gamelan adalah alat musik yang bisa memainkan tangga nada pentatonik Dan selanjutnya ada piano Adalah alat musik yang bisa memainkan tangga nada diatonik Bagaimana anak-anak anak-anak sudah paham? Oke kita lanjut ya ke materi kita selanjutnya yaitu Pola lantai dalam tari kreasi daerah Ya disini bunda ingin mengingatkan anak-anak Bahwa pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari Saat melakukan gerakan tari ataupun formasi yang dibentuk oleh beberapa penari Oke anak-anak Nah ini adalah macam pola lantai dalam tari Yang pertama ada pola lantai lurus dalam bentuk horizontal Yang kedua pola lantai lurus dalam bentuk vertikal Yang ketiga pola lantai melingkar Yang keempat pola lantai diagonal Dan yang kelima pola lantai zigzag Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Oke kita lanjut ke materi kita yang terakhir Yaitu gambar cerita Nah bunda ingin mengingatkan anak-anak Bahwa gambar cerita adalah gambar Yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang Dalam suatu peristiwa Nah bunda yakin anak-anak semua pasti pernah melihat gambar cerita kan? Oke anak-anak Nah disini adalah teknik menggambar cerita Yang pertama ada teknik kering Alat dan bahan yang digunakan Pensil, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air Sedangkan teknik basah Media yang diperlukan berupa cat air Tinta bak, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer Nah anak-anak berikut ini adalah contoh gambar dari penggunaan media kering krayon Dan media basah cat air Perlu anak-anak ketahui ya Saat kita menggambar-gambar cerita Ada beberapa teknik yang dapat kita pakai Salah satunya adalah teknik arsir dan teknik blok Teknik arsir dan teknik blok biasanya digunakan pada media kering Sedangkan teknik sapuan biasanya digunakan pada media basah Nah dari ketiga teknik ini Teknik mana yang pernah anak-anak gunakan? Baik anak-anak sampai disini ya materi hari ini Ini adalah saatnya anak-anak untuk mengerjakan kuis yang ada di website e-learning sekolah teladan Anak-anak harus teliti ya mengerjakannya Bunda yakin anak-anak pasti mendapatkan nilai yang baik Karena di teladan semua anak itu hebat Sekian materi dari Bunda Desta Baik anak-anak Bunda bagaimana materi hari ini mudah bukan? Bunda yakin semua anak-anak pasti paham Karena di teladan semua anak itu hebat Baik anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan Kuis di website e-learning setelah ini ya Lalu jangan lupa untuk menyimak video wawasa di halaman website e-learning sekolah teladan Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini Marilah kita bersama-sama mengucap hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Baik anak-anak ingat terus pesan Bunda ya Untuk menjaga sangat lima waktu Makan makanan bergizi Bidum air putih yang banyak Dan tetap berolahraga Bunda Desta Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax